Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar matematika? Baik, kalau sudah siap, kita akan belajar materi baru Yaitu tentang bilangan kuadrat Atau istilah lainnya atau sering dikenal juga sebagai bilangan pangkat 2 Apa itu bilangan pangkat 2? Mari kita perhatikan contoh berikut ini Yang pertama, 2 dengan angka 2 kecil di atas Ini dibaca 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat Yang artinya, 2 dikali 2 sama dengan 4 6 dengan angka 2 kecil di atas Ini dibaca 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat Yang artinya, 6 dikali 6 sama dengan 36 Dan ini adalah 9 dengan angka 2 kecil di atas Dibaca 9 pangkat 2 atau 9 kuadrat Yang artinya, 9 dikali 9 sama dengan 81 Berdasarkan contoh yang sudah kita lihat Jadi, pangkat 2 atau bilangan kuadrat adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri Atau lebih sederhananya, bilangan kuadrat merupakan perkalian berulang Yaitu yang dimaksud dengan bilangan kuadrat Perhatikan tabel bilangan kuadrat ini Tabel bilangan kuadrat itu sama dengan tabel perkalian Perkalian tetapi bilangannya sama Operasi hitung Bagaimana dengan operasi hitung bilangan kuadrat? Apakah bisa ditambah dikurang? Tentu bisa Lalu, bagaimana caranya? Nah, anak-anak bisa memperhatikan contoh-contoh berikut ini Perhatikan contoh berikut 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan titik-titik Caranya 6 ditambah 3 dikali 2 Ups, salah Tidak seperti itu ya Cara menghitungnya Yang pertama, cari dulu hasil dari 6 kuadrat dan 3 kuadrat 6 kali 6 ditambah 3 kali 3 Hasilnya 36 ditambah 9 Sama dengan 45 Baik Lalu Kesimpulan dari cara tadi adalah Untuk operasi hitung bilangan kuadrat Ya Itu bilangan kuadratnya Harus Dicari terlebih dahulu hasilnya Setelah kita dapat hasil dari bilangan kuadrat tersebut Baru kita lanjutkan dengan operasi hitung selanjutnya Nah Begitu Cara menghitung Menjumlahkan atau mengurangi bilangan kuadrat Lalu Bagaimana Dengan soal berikut ini Coba Anak-anak Apakah bisa mengerjakannya Kalau bisa Kalian bisa siapkan alat tulisnya Untuk menulis soal-soalnya Kerjakan soal di bawah ini Dengan Menggunakan Cara yang benar Nomor 1 8 kuadrat Ditambah 6 kuadrat Nomor 2 12 kuadrat Dikurangi 7 kuadrat Nomor 3 150 Dikurangi 10 kuadrat Nomor 4 15 kuadrat Dikurangi 9 kuadrat Ditambah 70 Nomor 5 4 kuadrat Dikali 3 kuadrat Nah Coba anak kerjakan dengan menggunakan cara Dan dengan taliti Oke demikian Pembelajaran kita Kali ini Sampai disini dulu Kita akan lanjutkan Dalam video Pembelajaran selanjutnya Terima kasih anak-anak Selamat belajar Salam Sehat Selamat Terima kasih telah menonton